Kamu pernah dengar tentang istilah gancet nggak? Atau mungkin kamu pernah mengalaminya? Buat yang belum tahu, secara singkatnya, gancet adalah kondisi ketika penis terjepit di dalam vagina saat berhubungan seks. Wah, kok bisa ya? Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, seperti bagaimana fenomena gancet ini bisa terjadi, akan saya jelaskan di video ini. So, tonton sampai selesai ya! Halo, saya Dr. Abi dari AloDokter. Secara medis, gancet disebut dengan istilah penis kaptifus, yaitu seperti yang tadi saya bilang, adalah sebuah kondisi saat penis terjepit di dalam vagina saat berhubungan seks. Hal ini sangat jarang terjadi, dan penyebabnya pun sebenarnya masih menuai pro dan kontra. Ada yang bilang kalau gancet merupakan karma akibat berhubungan seks sebelum menikah, ada juga yang bilang karena berselingkuh. Tapi sebenarnya fenomena gancet ini sangat jarang terjadi, dan bahkan hanya ada beberapa kasus yang pernah dilaporkan di dunia medis. Sehingga masih belum ada penelitian yang cukup untuk membuktikan adanya hubungan antara seks di luar pernikahan dengan fenomena gancet. Namun dari kasus-kasus yang tercatat, para ahli medis memiliki sebuah penjelasan terkait gancet. Jadi gini nih, saat berhubungan intim, alat kelamin laki-laki yaitu penis biasanya mengalami ereksi dan bisa semakin membesar sampai sebelum ia berejakulasi. Sementara alat kelamin perempuan yaitu vagina juga bisa mengalami kontraksi selama hubungan intim berlangsung. Nah, pada situasi yang sangat jarang, dinding vagina bisa berkontraksi lebih kencang dari biasanya. Kontraksi inilah yang bisa mempersempit bukaan vagina sehingga mempersulit laki-laki untuk mengeluarkan penisnya. Apalagi kalau ia masih ereksi. Nah, fenomena gancet ini sering dikaitkan dengan vaginismus. Padahal kedua hal ini berbeda. Vaginismus adalah kondisi ketika otot-otot di sekitar vagina yang mengencang terlalu kuat sehingga penetrasi menjadi sulit dilakukan. Sedangkan, pada fenomena gancet, vagina berkontraksi saat penis sudah penetrasi sehingga penis terjepit dan sulit dikeluarkan. Beda kan? Meski sangat jarang terjadi, tapi fenomena gancet ini patut diwaspadai. Terus, kalau tiba-tiba mengalami gancet, gimana dong atasinnya? Eits, tunggu dulu. Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau ingetin kamu-kamu semua yang lagi nonton buat subscribe ke channel YouTube Alodokter ya. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, sekarang saya lanjutin ya penjelasannya. Jadi, prinsip utama dalam mengatasi gancet adalah dengan merelaksasi otot-otot vagina yang berkontraksi serta melemaskan penis supaya nggak lagi reaksi. Jadi, hal pertama yang kamu perlu tahu adalah jangan panik. Soalnya, panik justru bisa membuat penis semakin terjepit dan menyebabkan rasa sakitnya bertambah. Coba sama-sama tenangkan diri dengan menarik nafas panjang beberapa kali supaya otot-otot juga relax dan diharapkan penis dapat perlahan-lahan dikeluarkan. Yang kedua, hindari memaksa menarik kelamin atau menggunakan pelumas agar penis bisa terlepas dari vagina. Soalnya hal ini justru bikin kamu dan pasangan malah ngerasa makin nyeri. Udah gitu, belum tentu juga bisa ngatasi gancetnya. Yang ketiga, tunggu sampai ereksi penis meredah dan kontraksi otot vagina perlahan berkurang. Lalu, coba keluarkan penis secara perlahan. Kalau setelah beberapa menit masih belum lepas juga, baru deh segera hubungi layanan medis terdekat. Dokter biasanya akan menyuntikkan penenang otot pada kamu dan pasangan untuk membantu meringankan kontraksi. Jangan lupa konsultasikan secara menyeluruh dengan dokter supaya dokter bisa menemukan penyebabnya dan mencegahnya terjadi lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau masih mau tanya-tanya seputar fenomena gancet atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa chat dokter di aplikasi AloDokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaanmu. Makanya, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama AloDokter.